Bagaimana cara mengidentifikasi apakah seseorang ini terkena penyakit jantung? Misalkan Ato sering nyeri, terus kalau ditinggal pas baru sayang-sayangnya tiba-tiba nyeri gitu. Apakah itu penyakit jantung? Oke, jadi gejala yang khas dari penyakit jantung itu salah satunya nyeri. Di dada. Dan selamat PMI semuanya. Jumpa lagi sama saya, Dea, di Jabri PMI. Di Solo, jagungan penting bareng PMI. Kalau teman-teman semua nonton video ini atau video PMI yang lain di YouTube channel PMI Solo, kalau ada iklannya tolong jangan di-skip ya, karena iklan tersebut sangat berarti untuk saudara-saudara kita yang ada di Gria PMI Paduli. Nah, selamat PMI semuanya. Kali ini teman ngobrol saya ada dokter muda dari FKUNS, betul ya dok? Betul. Ada dokter Arya Sita dan juga dokter Auli. Kamu nanya sebelah sini, kok udah lama ikan tangan? Belum, belum. Tema yang akan kita obrolkan kali ini adalah soal jantung. Tapi ini bukan jantung hati. Garing ya? Oke. Temanya adalah penyakit jantung emang boleh sebahaya itu. Dan yang pertama, yang mau kita bahas adalah yang pasti tentang definisi dari penyakit jantung sendiri itu apa? Siapa yang mau jawab? Izin saya. Oke. Pencet bel dulu. Jadi, penyakit jantung ini merupakan suatu kondisi di mana jantung itu tidak berfungsi dengan baik. Dan biasanya juga dapat mengancam jiwa seseorang. Dan penyakit jantung ini perlu diperhatikan karena penyebab kematian terbesar di Indonesia itu disebabkan karena penyakit jantung. Kurang lebih sekitar 300 ribu kematian. 300 ribu kematian? Iya. Di Indonesia sendiri itu penyebabnya adalah penyakit jantung. Penyakit jantung. Iya. Iya, jantung nggak perdetakan. Penyakit jantung adalah salah satu penyakit yang menyebabkan kematian terbesar di Indonesia. Setelah 300 ribu orang meninggal karena penyakit jantung. Benar sih. Soalnya kalau jantung nggak berdetak juga yaudah wassalam. Iya. Dan itu menjadi sangat penting diperhatikan ya dok karena itu salah satu hal yang menyebabkan kematian terbesar. Oke. Terus emang ada nggak sih faktor resiko utama dari penyakit jantung ini? Atau seseorang bisa kena penyakit jantung itu resiko terbesarnya apa? Jelas kalau untuk faktor resikonya pasti banyak ya mbak ya. Tapi yang paling utama itu yang pertama merokok. Jadi orang-orang yang merokok itu chance untuk kena si penyakit jantung ini itu besar sekali kayak gitu. Lalu selain itu konsumsi alkohol, lalu pola hidup yang nggak sehat. Misalkan jarang olahraga, makan yang nggak dikontrol, lalu mungkin berat badannya juga berlebih, mungkin karena makannya juga yang manis-manis, lalu juga yang asin-asin, yang berlemak-berlemak, seperti itu. Itu juga sangat berpengaruh. Selain itu juga genetik juga berperan dalam penyakit jantung ini. Iya, betul. Saya merasa diri saya itu sangat beresiko untuk terkena penyakit jantung ya. Apalagi yang sudah makan berlemak, masih minum alkohol, masih merokok. Wow, Anda mau berbesar kemungkinan. Iya. Betul kan. Anda mau berbesar kemungkinan. Terus, kalau tadi merokok dan sebagainya, yang mau saya tanyakan adalah bagaimana pola makan yang baik nih untuk menjaga biar jantung kita tuh tetap berdetek? Pola makan yang baik mungkin kita bisa meningkatkan konsumsi makanan seperti sayur-sayuran, buah-buahan, biji-bijian utuh, dan mungkin makanan yang mengandung protein sehat. Lalu juga kita patut juga hindari makan-makanan seperti makanan yang mengandung lemak jenuh yang tinggi, lalu gula yang berlebih, dan juga garam yang berlebih. Garam yang berlebih. Gimana ya dok, kalau makan nggak asin tuh kayak ada yang kurang gitu ya. Nanti makan nggak asin, nanti kita mau nikah. Aduh. Aduh. Pernah dengar. Oke, berarti tadi ya konsumsi, untuk menjaga jantung agar tetap sehat adalah konsumsi sayuran yang jelas, terus hindari makanan yang banyak lemak jenuhnya. Mungkin itu junk food kali ya? Iya, benar. Padahal enak juga dok. Tapi memang kalau proses food dan lain-lain sebagainya itu, itu sangat punya chance untuk kita sebagai orang itu meningkatkan penyakit-penyakit seperti diabetes, hipertensi, lalu penyakit jantung dan penyakit-penyakit lainnya. Jadi, kalau misalkan mau makan itu dijaga makan-makanan yang seimbang 4 sehat lima sempurna kayak gitu sih, Mbak. Oke, 4 sehat lima sempurna itu. Susah lagi kalau harus menimbang, 4 sehat lima sempurna apa ya? Memang manusia tidak ada yang sempurna ya. Iya, betul. Kalau tadi soal makanan, dan yang mau saya tanyakan selanjutnya adalah, apakah aktivitas fisik itu berpengaruh untuk menjaga kesehatan jantung? Oh, jelas. Kalau untuk dari aktivitas fisik sendiri itu, kan jantung itu kan memompak darah ke seluruh tubuh ya. Nah, kita sebagai manusia itu paling enggak setiap hari itu, kalau misalkan yang anak muda-anak muda nih, itu kan kita masih punya energi yang berlebih kayak gitu ya. Kita kan masih punya energi yang berlebih gitu ya, Mbak. Ya, beda dengan lansia kayak gitu. Nah, itu olahraganya mungkin bisa berbeda. Mungkin bisa lebih aktif kayak misalkan kardio kayak lari, atau misalkan juga nge-gym, lalu misalkan tenis, badminton kayak gitu ya. Cuma lebih mengeluarkan baik tenaga ya. Dan direkomendasikan kalau misalkan untuk orang-orang itu berlari ringan, seperti itu, atau jalan kaki itu paling enggak sepuluh menit sehari. Kayak gitu. Nah, untuk orang tua sendiri, mungkin kan daya tahan energinya juga lebih rendah, terus gampang capek kayak gitu ya. Itu mungkin bisa kayak renang, atau mungkin jalan sehat kayak gitu sih, Mbak. Oh, oke, oke. Misalkan gampang capek itu atau jalan-jalan sehat sudah? Ups. Udah menjelang usia. Masih muda kok. Makasih banget aku yang mau menunggu. Bercaner. Terus, kalau kita ngobrol soal jantung ya, kalau tadi adalah cara menjaganya dengan pola makanan yang sehat, dan juga aktivitas fisik yang mungkin perlu dibedakan antara usia muda dan juga lansia. Selanjutnya adalah kalau kita ngobrol soal jantung, itu erat kaitannya dengan tekanan darah, kolesterol, dan lain sebagainya. Karena kan jantung itu salah satu organ tubuh yang sangat vital ya. Terus ada kaitannya enggak tuh tentang tekanan darah, kolesterol, dan lain sebagainya? Jadi untuk tekanan darah yang tinggi dan kadar kolesterol yang tinggi, itu memang merupakan salah satu faktor resiko utama dari penyakit jantung. Faktor resiko utama dari penyakit jantung. Dan di Indonesia sendiri kurang lebih 25 persen penduduknya itu memiliki tekanan darah yang tinggi, dan 30 persen penduduknya itu memiliki kadar kolesterol yang tinggi. Jadi baik untuk kita dapat rutin untuk mengecek tekanan darah dan kadar kolesterol. Karena itu sebagai salah satu upaya untuk pencegahan dari penyakit jantung. Ini penyakit jantung, oke. Berarti memang harus dikontrol ya, karena kolesterol, gula darah, dan lainnya. Tenang aja, ditambahkan di dalam klinik PMI. Mesti ada. Ada promo 50 ribu. Ini seriusnya. Ada promo 50 ribu, udah bisa cek kolesterol, gula darah, dan asam urat. Yang kan tadi adalah kolesterol kan salah satu faktor resiko utama. Iya, betul. Silahkan kontrol rutin. Kalau PMI. Kalau laboratorium klinik PMI. Ini murah, 50 ribu. Untuk ngecek semuanya itu. Berarti itu bisa dijadikan salah satu alat untuk pencegahan penyakit jantung. Iya, bisa. Dengan cara rutin cek itu tadi ya. Iya, betul sekali. Terus, tadi dokter Arya sudah menyampaikan bahwa jantung itu bisa karena genetik. Memangnya gimana tuh? Jadi kalau genetik itu pasti bisa menurun ya mbak ya. Namun kita sendiri sebagai manusia itu kita bisa mencegah nih. Jadi sebelum terjadinya penyakit itu kita bisa mencegah terlebih dahulu penyakit itu timbul. Atau tanda-tandanya itu muncul kayak gitu ya. Nah, kita mungkin dari awal, dari segera mungkin kita tuh udah mawas diri. Oh, ternyata tuh memang kalau misalkan nih kita udah ada genetik dari orang tua atau dari kakek nenek. Itu udah ada yang kena penyakit ini. Kita lebih memawas diri dan menjaga gitu. Menjaga dalam arti menjaga makan. Habis itu kita juga menjaga pola hidup kita. Kayak gitu ya mbak ya. Jadi kayak makannya dikurang-kurangin, yang junk food, terus yang asin-asin dikurangin, yang berlemak-berlemak dikurangin. Terus bisa mungkin tidak memakan fast food seperti itu ya. Terus untuk olahraga sendiri, apalagi kita juga masih muda kayak gitu ya. Kita diusahakan ya seminggu dua kali, tiga kali olahraga. Paling nggak kita setiap hari, misalkan nih kita mau ke Indomaret kayak gitu ya. Terus kita jalan kaki sebentar gitu. Kita usahakan paling nggak kita menempuh jalan kaki atau kita naik tangga jangan pake lift kayak gitu. Tidak hari kita dong. Iya betul, di PMI ya. Udah nemu lift belum? Belum. Itu adalah salah satu upaya. Iya. Kita punya kejantung. Benar, iya. Misalkan lagi di mal gitu ya mbak ya. Kita udah skip dulu deh naik liftnya, kita naik tangga atau apa kayak gitu. Little step yang maksudnya hal-hal kecil seperti itu yang sebenarnya berpengaruh mbak. Berpengaruh, iya. Berubah mungkin kayak hidup kita ya. Berarti ini perlu di track record nih ya. Apakah keluarga kita ada yang kena? Iya, benar. Jantung atau tidak gitu ya. Mungkin dari kakek nenek, terus orang tua, atau mungkin buyut kita buyut bisa nggak? Bisa. Bisa ya. Berarti sebenarnya ya, setiap manusia itu potensial dong ya untuk terkena penyakit jantung. Potensial. Maksudnya kita semua itu potensial terkena semua penyakit apabila kita tidak menjaga diri kita sendiri. Jadi, walaupun kita punya misalkan genetik, ada faktor genetiknya itu, ataupun tidak ada faktor genetik, kita tetap harus menjaga mbak gitu. Oke, oke, oke. Karena bisa saja justru malah kita nantinya hilangkan menurutnya. Iya, benar. Oh, oke, oke, oke. Berarti mau ada ataupun tidak ada genetiknya, itu sudah wajib hukumnya untuk kita menjaga kesehatan. Nah, kita mau ngobrol yang lebih serius nih, jeng-jeng-jeng-jeng. Tentang bagaimana cara mengidentifikasi apakah seseorang ini terkena penyakit jantung. Misalkan Ato sering nyeri, terus kalau ditinggal pas baru sayang-sayangnya tiba-tiba nyeri gitu. Apakah itu penyakit jantung? Oke, jadi gejala yang khas dari penyakit jantung itu salah satunya nyeri dada. Dan nyeri dadanya ini memiliki tanda-tanda seperti nyeri dadanya itu terasanya seperti tertindih atau terembek gitu. Terus yang kedua, nyeri dadanya biasanya menjalar, bisa ke rahang ataupun ke lengan. Lalu yang ketiga, biasanya nyeri dadanya itu hilang saat beristirahat. Nah, itu tanda-tanda yang khas. Dan jika kita menemukan tanda-tanda seperti itu di orang terdekat kita ataupun di sekitar kita, maka yang perlu kita lakukan, yang pertama kita bisa menghubungi 119 atau hotline rumah sakit terdekat. Atau mungkin kita bisa langsung segera ke instalasi gawat darurat. Karena tindakan yang cepat itu, mbak, akan menyelamatkan nyawa. Oh, oke. Berarti kalau dirasa nyeri gitu, seperti tertindih ya, merambat kemana-mana. Ini segera langsung telpon ambulans. Iya, betul. Ambulans juga bisa. Ah, betul. 646-505. Atau nanti nomornya di tarik sini ya, mas. Oke, yang jelas ketika merasa gejala itu semua, ada baiknya langsung segera dibawa ke pelayanan kesehatan terdekat ya. Iya, betul. Jangan dibawa ke klinik. Salah. Oke, terus nih, terakhir nih dok nih. Nggak terasa ya, udah terakhir ya. Kayaknya kita ada dua hari ya. Iya, betul sekali. Udah panjang banget loh membicaranya. Terakhir nih dok. Di mana sih? Atau mungkin dokter bisa bagi tips nih untuk orang-orang di luar sana biar tidak terserang penyakit jantung. Ya, kita mungkin bisa lihat dari faktor risiko yang sudah saya sebutkan tadi ya. Misalkan tadi merokok, lifestyle-nya yang kurang bagus atau tidak baik, kayak gitu ya. Terus nggak pernah olahraga, kayak gitu-gitu. Nah, itu kita mulai pelan-pelan kita shifting menjadi yang lebih baik. Misalkan ya kayak tadi aku bilang, kita naik tangga dan lain-lain sebagainya. Jadi, kita membangun habit yang bagus secara perlahan gitu. Mungkin kalau misalkan langsung kayak, oh kita harus olahraga setiap hari kayak gitu, kan pasti kan susah sekali gitu kan ya. Tapi, kalau misalkan nih pelan-pelan, oh iya hari ini gini, oh iya besok kita mulai naikin, kita besok mulai olahraga apa, kayak gitu-gitu. Itu nanti bisa membangun habit yang kayak, oh ternyata memang hidup sehat tuh enak loh sebenarnya gitu ya kan. Terus misalkan nih kita setiap hari udah mulai makan-makan, paling nggak kita coba satu piring itu ada sayurnya, kita coba dulu kan. Terus kita kurang-kurangin dulu tuh yang berlemak-berlemak didikitin dulu deh gitu. Terus misalkan ada nasi, oh nasinya kurangin dikit deh porsinya, pelan-pelan tapi pasti kayak gitu ya. Terus misalkan nih apabila ada yang merokok, kita coba kurangin-kurangin sedikit gitu kan. Karena pasti kalau misalkan disuruh stop total kan pasti, oh susah sekali kayak gitu kan. Nah ini misalkan nih biasanya sehari lima bungkus atau satu bungkus gitu ya misalkan. Lima bungkus ya? Iya, dibagi-bagi mungkin ya. Dibagi-bagi. Lima batang gitu ya. Nah mungkin nanti, oh kurangin satu dulu deh. Terus nanti besoknya atau minggu depannya, oh kurangin satu lagi deh gitu. Jadi gak kerasa kayak gitu, perubahannya gak kerasa tapi signifikan kayak gitu. Nah itu mungkin bisa, apalagi anak yang masih muda ya kayak kita itu mulai harus membangun awareness kalau kesehatan itu penting dan mahal sebenarnya. Iya kan, iya. Oh bener-bener. Daripada kita udah di tahap yang kita harus berobat terus-menerus dan tergantung dengan obat kayak gitu. Mending kita, yaudah deh susah-susah sekarang deh kita coba dulu pelan-pelan gitu. Betul, betul. Dicoba pelan-pelan ya. Sulit bukan berarti tidak bisa. Betul sekali. Itu kata-kata terbaik sih hari ini. Saya sudah mempersiapkan, ini seminggu yang lalu. Lama ya bu. Lumayan lama ya bu. Intinya adalah perubahan menjadi lebih baik itu tidak harus dilakukan secara signifikan ya. Karena pelan-pelan tapi pasti aja. Iya bener. Apalagi orang Jawa katanya kalau gak makan nasi kan gak bisa. Iya gak kenyang gitu ya mbak ya. Iya yaudah nasinya aja mulai dikurangin, dikit-dikit-dikit. Nanti tau-tau, no nasi. Maksudnya diganti karbonnya ya. Iya bener. Nah pemilihan karbonnya juga bisa yang lain mbak. Misalkan nasi merah, kentang, singkong pun juga sebenarnya gak masalah gitu. Berarti malah justru hidup zaman dulu nih. Zaman yang kita itu malah udah bagus ya. Iya bener. Makin kesini makin kesana. Oke jadi itu tadi adalah tips biar gak kena penyakit jantung ya. Apalagi kita masih muda, masih bisa melakukan banyak aktivitas. Langsung untuk menjaga kesehatan fisik dan juga jantung kita. Jadi gitu dulu dok podcast kita pada pagi hari ini. Kurang lebihnya mau maaf ya. Gak dong kayak bidatu. Semoga bermanfaat untuk sahabat PMI semuanya. Dan sampai jumpa di Jabri PMI selanjutnya. Dadah.